Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian hari ini guys Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya Seru banget hari ini Kita kembali lagi di Indonesia Channel Dan gue kedatangan 2 tamu nih Tamu istimewa nih Jadi teman-teman ini berdua adalah Teman-teman mahasiswi ya Tentunya ya Kita akan membahas hari ini mengenai Bahasa Mandarin Karena kebetulan keduanya adalah Dari program studi Bahasa Mandarin ya Sastra Mandarin atau Bahasa Mandarin sih? Ini sebutnya Bahasa dan Budaya Tiongkok Bahasa dan Budaya Tiongkok Oke, nah kita kenalkan dulu nih Pertama-tama nih Mungkin dari siapa dulu? Dari Ika dulu, silahkan Ini panggilannya Ika Tapi nama lengkapnya kita tanya dulu nih Silahkan Ika Oke, halo semua Perkenalkan nama aku Ika Dendara Kami Dari program studi Bahasa dan Budaya Tiongkok Universitas Pajajaran Dari Universitas Pajajaran Dari sana Halo semua Kenalkan nama aku Pintang Kaudi Oka Kaudi Bisa Dari Bahasa dan Budaya Tiongkok Dari Universitas Pajajaran juga Oh, dua-duanya dari Universitas Pajajaran nih Satu kampus Oke Mungkin Apa loh Dia bisa agak kesini sedikit Iya, biar kelihatan Oke Sit Nah Guys Jadi ini menarik banget nih Jadi kebetulan teman-teman ini Tadi bilang Kalau jurusan mereka itu adalah Bahasa Mandarin Nah, kita mungkin pengen tahu nih ya Yang pertama nih Kenapa kalian itu pertama Pilih dan Suka di Prodi Bahasa Mandarin Kenapa sih Silahkan Ika Kalau dia dulu Kalau aku secara pribadi Sebenarnya Cuman pengen masuk Bahasa asing Karena suka belajar Bahasa aja Wah, keren Karena suka bahasa gitu ya Nah, kalau dia Kenapa Kalau aku Karena dari SMA itu Udah belajar Bahasa Jepang Jadi kayaknya Agak Paya saya bikin penasaran Sama Bahasa Mandarin Itu kayak gimana sih Tidak apa sama Atau buja Jadi Karena itu Alasan aku buat masuk Di Bahasa Mandarin Oke Berarti memang Keduanya nih suka Sama Bahasa asing lah ya Sebenarnya ya Gitu ya Karena memang gitu guys Jadi sebenarnya Kita mungkin ya Entah juga kalian nanti Di dunia kerja Dan lain itu Mungkin Kekuatan bahasa itu Juga salah satu Yang dibutukan Jadi tidak hanya Bahasa Lokal Gitu ya Tapi juga bahasa Mungkin akan dibutuhkan Nanti di dunia kerja Bahasa Apapun Itu gitu ya Nah, Hansa tuh apa? Ini pasti banyak tanya Ya kan Disana tuh Hansa tuh apa? Ini buat teman-teman Yang belum tahu Hansa tuh kira-kira apa? Hansa itu Uruf Mandarin Uruf Mandarin Yang Mana Urufnya tersebut Itu dibuat dari Buratan Sesuai buratan Jadi kalau misalnya Buratannya salah Itu Beda pengucapannya juga Oke Nah itu juga Jadi kalau Ada guratan sedikit aja Yang berbeda gitu ya Pengucapannya bisa berbeda Padahal maksudnya bukan yang Itu Gitu ya Oke Menurut Ika gimana? Iya sih Betul sama Kenapa Malau Sebenarnya Susah Tapi kalau misalnya Kita Nya rajin Karena menurut Aku secara pribadi Belajar bahasa Mandarin Itu bukan hanya Cukup Karena ketertarikan Tapi juga Kalau kita Nya rajin Pasti kita bisa Oke Yang pasti harus rajin guys Jadi belajar bahasa Mandarin Mandarin itu Harus rajin Oke Nah sekarang Mungkin ada Ini gak sih Sebenarnya Bahasa Mandarin itu ya Jini-jini banyak Atau enggak Gak sih sebenarnya Buat di Republik Kelompok sendiri Itu Matinya sekarang Itu Sungguh ya Moruf Mandarin Yang udah Diperbarui Oh Moruf Mandarin udah diperbarui Yang diupdate lah Gitu ya Oke Sedangkan Masih ada beberapa daerah Dari Cina Itu yang masih pakai Kukien Kampon Itu beda Dari Bahasa-bahasa tersebut Oke Berarti Jenisnya ini Sangat banyak ya Sebenarnya Jadi Tapi Bentuk buruknya juga Beda Beda Lebih susah yang Tradisional Lebih susah Atau lebih sweet Yang tradisional ya Dibanding yang lebih Update ya Oke Jadi Ada beberapa jenis ya Dan juga ada beberapa Alasan ya Kenapa akhirnya Tulisan-tulisan itu Disederhanakan Oke Nah Kemudian Dari Pengalaman kalian nih Selama belajar Di bahasa Mandarin Pernah berhadapan langsung Gak dengan Orang yang asli Dari sana Pernah Pernah Pertolong Tidak Dibuat punya dosen Oh dosennya asli Dari sana ya Untuk mengajar Bahasa Mandarin ya Oke Nah itu Berarti Pengalamannya banyak banget Nah oke Nah selanjutnya Kira-kira Bahasa Mandarin ini Menurut kalian nih Kalau misalnya Untuk yang dasar-dasarnya Yang perlu diperhatikan Itu apa aja Tips-tipsnya nih Apa aja nih Belajar bahasa Mandarin Kalau dari aku pribadi Kalau dari aku pribadi Untuk belajar bahasa Mandarin Pertama itu yang harus diperhatikan Pengucapan Karena Betul tadi kata Laudi Kalau pengucapan itu bisa menyebabkan beda arti Oke Jadi itu pengucapan adalah Salah satu hal penting Yang perlu kita Benahilah Kalau berbahasa Mandarin Kasih contoh Coba Kasih contoh Pengucapannya yang harus benar Kira-kira Dan Kira-kira artinya berbeda apa Kalau salah ucap Kira-kira apa Misalnya Jadi kalau dalam bahasa Mandarin Misalnya kita mengucapkan Misalnya kita ingin Bicara Permisi Permisi misalnya Tapi karena kita kan Orang Indonesia Kebanyakan orang Indonesia itu Memiliki Gaya bicara yang lembut Oke Nah Mungkin orang Indonesia akan Dengan lembut bilang Kayak Cingwan gitu kan Cingwan gitu ya Sambil gini gitu ya Padahal Ya harusnya gimana Harusnya Cingwan Cingwan gitu Itu artinya apa Permisi ya Oh jadi dari nadanya aja Juga udah beda ya Kalau kita ucapin Terlalu lembut Malah kayaknya kok Beda gitu ya Padahal harusnya tegas gitu ya Cingwan gitu Itu artinya permisi gitu Nah itu guys tuh Jadi pengucapan itu Ternyata bisa berbeda guys Artinya Artinya bisa berbeda Kalau dengan orang yang Yang kok asli Misalnya gitu ya Nah gitu Oke Itu dari ikan Dari lautnya gimana Kira-kira Kalau aku Yang dasarnya Kira-kira ya Kira-kira Kalau ini punya Pelhafalan kayak Seh, shh Itu tuh mirip-mirip Oh oke oke Jadi kalau misalnya X, I Kan seh Kalau S, H, I Sh, S, I Seh itu mirip-mirip Jadi itu tuh Bener-bener harus Dipahami Oke 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 Oh itu si itu bacanya apa? Seh Kalau orang Indonesia kan baca X, I Itu si aja kan ya Padahal itu Seh Nah itu beda Dalam nadanya juga berarti ya Jadi pengucapan dan nadanya tuh agak beda Seh, seh aja tuh udah beda Artinya juga gitu ya Nah Jadi tipsnya adalah Pengucapan ya Dan mungkin nadanya gitu ya Agak-agak harus dipelajari dari awal gitu ya Itu basicnya Selain itu apalagi Selain pengucapan dan nada itu Kira-kira Harus hafal-hafal hurufnya kah? Atau gimana? Kebetulan kalau di mandarin itu gak ada huruf ya? Enggak huruf ya? Aku nguruf itu Saya gak tau guys Jadi apa tuh? Kalau di mandarin itu gimana? Kalau di mandarin itu Satu aksara Satu arti Satu pelafalan Satu aksara Satu arti Satu pelafalan Contoh? Contohnya itu Aksara Kuo Cara menulisnya Memang seperti itu Cara bacanya memang Kuo Kemudian juga artinya Memang aku Aku Jadi aksara tersebut Tidak bisa digunakan Untuk kata lain Dalam pengucapan Dalam satu kalimat pun Itu gak bisa diubah Dengan kata lain Itu pasti aku Jadi informasi baru lagi Jadi Satu aksara itu Udah pasti artinya gitu Jadi gak ada arti-arti lainnya Termasuk dengan kata-kata lain Terkadang juga Kalau misalkan itu bisa diartikan Dengan kata lain Pasti Kalau di Indonesia Seperti Perasa Dua kata yang menjadi Satu arti Oke Atau 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 ada penjelasan lain deh Selain itu Misalnya Ada kata-kata tertentu Yang mungkin ya Orang Dalam pengucapannya Bisa Sama Mungkin yang sama Pengucapannya sama nih Pengucapannya sama Tapi artinya bisa diindah Ada gak? Ada Ada juga ya Kayak S sama S S sama S Itu apa artinya? Kalau yang Yang pertama S itu artinya Sepuluh Sepuluh Satu lagi Kalau yang S itu artinya Masalah atau sesuatu Masalah atau sesuatu Nah itu guys Jadi Memang berarti ya Memang basicnya itu adalah Pengucapan Bener ya Di pengucapan Dan tadi tuh Agak lebihnya itu Ke nadanya Itu bisa jadi Salah satu yang memang Apa namanya ya Dipertimbangkan gitu ya Untuk kalian yang lagi pengen Belajar bahasa Mandarin nih Ini untuk basic-basic nih Misalnya cara menyapa orang nih Untuk basic secara umum Apa sih? Nihao Nihao ya? Iya Nihao ya Kalau di bahasa Mandarin tuh Nihao Itu artinya apa? Halo Oh halo Nah itu nihao Terus Kemudian kalau misalnya Menyebutkan Nama saya Perkenalan diri tuh Gimana? Tadi Dimix sama yang lodi Jadi Nihao Wocel Kemudian menyebutkan nama Kebetulan kalau di Mandarin itu Kan kebanyakan orangnya Maksudnya orang Tiongkok itu Nggak bisa mengucapkan Nama kita Secara benar Oh gitu Jadi Ika itu Mungkin di orang-orang Tiongkok Kurang bisa menyebutkan nama Ika Jadi kebetulan Setiap orang yang mau ke Tiongkok itu Harus mengganti Atau memiliki nama Mandarin Ah itu guys Jadi informasi penting lagi tuh ya Contoh jadi Ika Kalau nama Mandarinnya apa? Apa kebetulan nama Mandarinnya Insya Allah Ah Insya Allah Nah itu Kalau dia? Fawcunin Fawcunin ya Itu cara tahunya Bahasa Mandarinnya Itu gimana Namanya bisa dari situ? Kebetulan kami Sudah langsung disediakan Dari dosen Jadi Nama kita Yang Indonesia ini Diartikan dulu Kemudian Oh gitu ya Jadi ambil artinya dulu Baru dari bahasa Mandarinnya diambil artinya tuh Dengan kata-kata yang tadi gitu ya Itu hampir setiap teman-teman yang juga belajar bahasa Mandarinnya biasanya gitu ya Nama-namanya ya dikasih ya Ah itu guys Jadi itu informasi baru lagi tuh guys ya Jadi Nama kita itu belum tentu bisa disebut dengan Kayak saya namanya Dodi itu belum tentu bisa disebut dengan Dodi gitu ya Jadi pasti ada bahasa Mandarinnya Nama-nama saya tuh diartikan disana gitu Oh itu guys Jadi itu menarik juga ya Untuk teman-teman ya Nah ini terus Yang kalau sering kita Mungkin kalau teman-teman yang pernah ke bandara ya Itu kan sering ada pengumuman ya Itu apa sih artinya Saya teman-teman yang tahu Apa sih Apa sih Cing Cui gitu ya Apa sih Cing Cui gitu ya Ada perandangan gak sih? Sebenarnya kalau aku secara pribadi Belum pernah naik pesawat Oh gitu Tapi kalau cingnya itu Sudah pasti itu Mempersilahkan Oh mempersilahkan Berarti mungkin masuk ke pintu pesawat Oh dipanggil Manggilnya itu Cingnya itu artinya Memanggil gitu ya Oh Nah itu guys ya Buat yang belum pernah tahu Mungkin ya artinya apa Ternyata itu Ya memang sebuah panggilan ya Karena itu juga dari Apa maksudnya Dari informasi yang di Apa di bandara itu Untuk memanggil penumpang gitu Oh iya Jadi gitu ya Oke Nah ini mungkin Kita sederhana saja lagi Basic-basic Kira-kira ya Untuk Hafal nih Untuk beberapa banyak Bahasa Mandarin Butuh waktu berapa lama sih Kira-kira Dengan latihan yang cukup Gitu ya Kira-kira sebenarnya Butuh waktu berapa lama nih Untuk orang Indonesia ya Pada umumnya ya Oh asal lagi kan dia Sama peluruhnya Dan berubatan Step by stepnya Sama pelakuan Ini Satu tahun itu cukup berjalan Satu tahun ya Lumayan ya Oke Dari ika Kira-kira berapa lama tuh Setahu ika deh Latihan masing-masing juga ya Tapi pada umumnya mungkin Hafal banget itu bisa Satu tahun bisa ya Bisa Kayaknya kalau untuk Apal banget tuh Belum Tapi setidaknya Udah bisa lancar ngomong Kita tahu artinya apa Dan gimana cara melawan Oke Biasanya satu tahun ya Kecuali kalian memang dari lahir Mungkin tinggal di sana ya Itu berapa bulan Mungkin udah Hafal semua nih Oke Oke Guys Ini mungkin Tips terakhir nih Dari ika sama logia ya Ketika belajar bahasa Mandarin Selain tadi yang Nada Pengucap dan lain-lain ya Kira-kira untuk kalian Yang mungkin juga nanti Mau ngambil kuliah di bahasa Mandarin ya Tips pertama Apa nih Kira-kira Tips yang paling diutamakan Ketika mengambil bahasa Mandarin Apakah karena memang dia suka Atau karena apa nih Kira-kira gimana Apa ya tipsnya Sering latihan aja Perbanyak hafal Aksara Kalau misalnya mau lancar bahasa Mandarin Perbanyak hafal Aksara Itu Sama Ika juga sama Perbanyak baca dan tulis Perbanyak baca dan tulis Oke guys Jadi memang semua itu Harus kita dapatkan dari Latihan ya Pastinya ya Dengan latihan yang banyak Itu juga akan memperlancar Bahasa Mandarin ya Saya setahun Tapi ya itulah Intunya memang kayak gitu ya Berarti memang Belajar bahasa itu Sebenernya Pasti bisa ya Bahasa asing manapun ya Itu kalau kita latihan terus Itu pasti Lama-lama lancar gitu Dan itu biasanya dipraktikan ya Biasanya kalian kalau di kampus Ngobrolnya juga bahasa Mandarin ya Kadang-kadang atau gimana Kalau di kelas Diwajibkan dipakai bahasa Mandarin Oke Kalau di kelas itu wajib ya Oke Itu dia guys Tadi obrolan kita Sederhana Basic-basic aja Tapi itu menjadi tips Yang mungkin sangat bermanfaat Buat teman-teman Nanti yang akan Belajar bahasa Mandarin ya Apapun Pilihan teman-teman Bahasanya Tapi tadi yang harus diingat Latihan itu Dari awal Sangat penting Kemudian Hati-hati juga Dalam penggunaan aksara Dan juga penggunaan nadanya ya Oke Oke guys Nah Selama ditutup Ini mungkin ada yang mau kenal Lebih jauh Dengan Ika dan Lodia Kalau ada Instagramnya Boleh disebutkan Nah itu Itu hampir kayak aksara Mandarin Jangan sampai salah ya Ketika kalian cari Instagramnya Oke Nanti akan muncul juga disini Oke guys Kayaknya itu Pembicaraan kita Pada hari ini Mudah-mudahan Banyak manfaatnya Untuk kalian yang sedang tadi ya Mencari Kira-kira akan Kuliah Di dalam bahasa asing ya Beberapa tipsnya Terutama mungkin tadi Bahasa Mandarin Tipsnya bisa kalian gunakan Ketika kalian mengambil Perkuliahan tersebut Oke Sampai jumpa lagi guys Di video-video yang lainnya Dan jangan lupa Untuk memberikan komentar kalian Kali aja kalian juga Ada pengalaman ya Dengan bahasa Mandarin Atau Pengalaman bahasa lainnya Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Untuk juga kasih like-nya Dan juga subscribe ya guys ya Sampai ketemu lagi Bye 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 Sampai ketemu lagi guys 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 Sampai ketemu lagi guys